Aku udah bilang berkali-kali sama kamu ya, aku udah gak ada perasaan apa-apa sama Nabila. Tapi kamu terlalu posesif. Aku makin yakin gue cerain kamu. Mis keluar, aku mau ngomong semua kamu. Minggirin mobil kamu. Kamu ngalingin jalan masuk. Gak akan. Aku gak akan minggirin mobil aku sebelum kamu cabut keguatan perseraian kamu di pengadilan agama. Kutusan aku udah bulat. Kita gak bisa bersatu lagi. Perceraian adalah kutusan paling baik buat kita berdua. Enggak. Aku capek hidup sama kamu. Kamu tuh nyerahin aku karena kamu lagi emang sih sayang. Aku udah jelasin sama kamu loh. Kalo bukan aku yang sabotasnya motorbotnya Nabila sama Mas Firman tapi Mba Lida. Kamu salah aja ya nyalain Mba Lida. Karena emang Mba Lida pelakunya. Tapi masalah gue gak percaya sama kamu. Kamu harus percaya sama aku. Mba Lida itu setelah aja jadiin aku kambing hitam. Yang udah sabotase motorbotnya Mas Firman sama Nabila. Karena aku sempet jadiin dia kambing hitam juga waktu menculikan Nabila di hutan. Maksud kamu? Kamu yang culik Nabila di hutan. Aku... Aku terpaksa ngelakuin itu waktu itu. Karena aku kesel sama kamu jalan sama Nabila ke mall. Kamu sama Nabila tuh kayak gak ngehargain aku. Aku tuh istri kamu. Tahu gak? Aku udah bilang berkali-kali sama kamu ya. Aku udah gak ada perasaan apa-apa sama Nabila. Tapi kamu terlalu posesif. Aku makin yakin buat cerain kamu. Aku minggirin mobil kamu. Sampai ketemu di pengendahin agama. Masar gamu naman naman masyarain aku. Aku minggirin mobil kamu. Sampai ketemu di pengendahin agama. Terima kasih telah menonton!